Assalamualaikum Wr Wb Sahabat-sahabat sekalian apa kabar semua Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat walafian Di video kali ini saya coba ingin menjawab Banyak pertanyaan yang masuk melalui WA dari sahabat-sahabat saya Dari teman-teman di sosial media Sebenarnya apa yang terjadi sih kenapa Dalam waktu yang cukup panjang tidak pernah bikin video lagi Tidak pernah upload-upload lagi Tentang sharing-sharing parentingnya Bahkan tidak pernah live lagi gitu ya Ada juga yang tahu Apa namanya kondisi Yang apa namanya Yang saya alami Kemudian Dari banyak tulisan-tulisan yang saya upload juga di Facebook Kemudian bertanya juga tentang Kenapa sih Bang kok Kayaknya sangat mendalam gitu Dari postingan-postingan tersebut Yang dirasakan tuh kok kayak Mendalam banget gitu Ada apa sebetulnya Jadi gini sahabat-sahabat sekalian Sebetulnya Saya sudah sejak Kurang lebih bulan November 2019 yang lalu Kondisi kesehatan saya itu sebetulnya sudah Menurun ya Mulai Oktober bahkan gitu Jadi Tapi saya tetap Cuek aja gitu ya Gak terlalu memperhatikan Tetap beraktifitas Saya mungkin Waktu itu mulai ada agak meriang-meriang Kalau udah sore gitu Tapi Ya udahlah gitu Ntar juga enakan gitu Jadi biasa Biasa aja gitu Dibawa biasa aja Saya tetap beraktifitas Tapi Sejak Mulai dari Oktober itu sebetulnya Berat badan saya itu mulai turun gitu Berat badan mulai turun Awalnya berat badan saya itu Sampai di 90 kg Bayang ya 90 kg Mulai turun Sampai di November itu sudah 79 Jadi dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu Itu turun 11 kg Tapi saya tetap cuek aja gitu Dan Bahkan ada rasa kayak seneng gitu Kok berat badan turun ya gitu Cuman Yang terjadi di dalam Apa namanya Badan gak tau apa itu gitu Nah mulailah waktu itu ada teman seorang dokter Yang Lihat Saat saya upload di status WA Tentang postingan saya turun berat badan itu Langsung di japri sama beliau Eh bang Ini gak wajar loh bang Dalam waktu sesingkat itu Bang lubis turun berat badan Segitu Banyaknya itu gak wajar gitu Coba periksain ke dokter gitu Dasarnya saya cuek dan Nakal gitu Ya udah aja gitu Dicuekin beneran gak Gak ke dokter gitu Waktu berlalu nih terus Berat badan juga ternyata turun terus Saya gak pernah timbang lagi Itu juga tau berat badan turun juga karena Karena kebetulan ketemu timbangan gitu Akhirnya Mulai masuk di Januari Mulai lebih sering demam Tapi hilang lagi gitu Demam hilang lagi Jadi dirumah itu nyetok aja tuh Obat penurun panas Tiap panasnya naik Minum aja udah gitu Nah Ternyata Baking kesini makin Makin sering dan makin lama demamnya Teman-teman Termasuk Keluarga juga mulai Nyaranin ke dokter gitu Dan Dasarnya saya ini sebetulnya Pertamanya kan agak Gak terlalu suka Ke rumah sakit Gak tau ya Rasanya beda aja gitu Kemudian satu lagi Jarum Nah ini salah satu nih Yang sangat Selama ini tuh Kayak gimana ya Kalau Apa namanya Lihat jarum Darah dan seterusnya Itu gak terlalu Inilah gitu ya Ya cenderung bisa dibilang tuh Agak Mau dibilang fobia Gak juga sih Tapi Ya takut Gak jelas gitu lah Nah akhirnya Karena Bisa dibayangin ya Waktu panjang kayak gitu Terus turun 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 Berat badan turun Demamnya lebih sering Kemudian Apa namanya Sampailah berat badan itu Di 75 Dan seterusnya Masuk di bulan Ramadan Tetap dapat puasa tuh Sebelum Ramadan itu Ayah mertua saya Juga Sempat menjalani operasi jadi bolak-balik ke rumah sakit ikut ngejagain lah tetap dibawain aja, tapi kondisi kondisi saya sebetulnya udah mulai gak enak tuh, kok jalan sedikit naik tangga, jalan agak jauh tuh mulai ngos-ngosan, keringetan kayak gitu tuh, tapi yaudahlah, biasa aja gitu tapi pas masuk di bulan Ramadan tuh rasanya kok udah mulai gak enak gitu, ada perasaan kalau mandi misalnya begitu ya misalnya kita nyalain air anget tuh ya kalau malem suka pake air anget gitu kan, uap dari pas keluar air dari shower itu uapnya itu langsung gak enak gitu, nah bia pake anduk tuh udah mulai kayak ngos-ngosan gitu nah, pas masuk Ramadan panasnya makin sering terus mulai sesak nafas sulit bernapas, sakit banget jadi tiap kalau minum apa itu namanya paracetamol itu yang misalnya konsumsi sunmol gitu itu 6 jam tuh turun turun suhu panasnya masuk 6 jam berikutnya naik lagi panasnya gitu jadi di sampai kita apa gimana emang sedia gitu ya buat apa termometer digital tuh di rumah buat ngecek nih mantau gitu udah aja 37-38 dan kalau udah panas itu menggigil badannya menggigil gitu dan sepanjang hari tuh kayak gitu wah ini udah mulai gak bener nih gitu dan saat itu udah aja karena udah gak kuat lagi ke UGD sepanjang Ramadan tuh beberapa kali masuk UGD tapi waktu itu dokternya masih nyarain udah rawat jalan aja gitu nah habis itu ternyata gak berubah udah konsumsi obat gak berubah masuk UGD lagi mulai diperiksa tuh semua awalnya ya dikira ya ada indikasi takutnya covid gitu ya tapi waktu itu rapid test alhamdulillahnya non-reaktif cek darah juga buat demam berdaya ternyata enggak tipes juga enggak meskipun dulu udah pernah kena tipes juga gitu tapi kemarin itu enggak gitu alhamdulillah gitu nah kemudian yang paling tersisa ya itu ya kayak gak bisa nafas gitu gak bisa nafas mulailah di cek paru ronsen dari sana baru kelihatan tuh ternyata ada infeksi paru ya infeksi paru ternyata udah apa namanya banyak banget tuh putih-putih gitu di paru-paru gak tau kenapa juga gitu nah ya abis itu masih rawat jalan lagi disaranin sama dokternya tapi ternyata gak bisa gitu udah gak kuat gitu akhirnya pas udah mau di penghujung romadun ini praktis nih mulai dari hari ke-10 romadun itu udah gak bisa puasa makan juga udah gak bisa gitu jadi turun berat badan tuh jadi 69 kilo 69 kilo waktu itu nah kemudian rawat inap lah saya kemudian rawat inap dapet 4 hari di rumah sakit kemudian dibantu oksigen dan seterusnya mulai dari situ tuh mulai agak enakan kemudian setelah 4 hari pulang pas mau menjelang ibu fitri itu udah enakan tapi masih masih terasa ngos-ngosan gitu lah gitu tapi bertahap lah sampai hari ini Alhamdulillah bisa dibilang ya ini sudah sembuh gitu mudah-mudahan minta doa dari teman-teman sekalian nah kenapa kemudian sakit kali ini terasa sangat mendalam nah dari postingan-postingan saya itu pertama istri saya ya jadi kebayang kayak gimana kemudian ngerawat dua orang sakit di rumah gitu jadi ayah mertua saya juga setelah waktu sebelum Ramadan itu sempat operasi usus kemudian operasi penyambungannya yang kemarin itu gagal akhirnya sekarang pembuangan itu kan pakai kolostomy bag itu masih sampai sekarang sambil nunggu nanti jadwal operasi berikutnya jadi ngurusin ayah mertua plus ngurusin suaminya gitu nah kerasa banget gitu jadi kayak bener-bener kalau dibilang kurang istirahat ya bukan kurang istirahat gak bisa istirahat tapi saya ngerasain betul gimana stand by beliau itu setiap kali badan saya panas beliau siapin kaos kaki segala macem saya minta dibikinin air panas dalam botol untuk bantuin jadi rasanya kalau udah panasnya naik badan kita tuh dingin banget kayak orang hipotermia gitu jadi apa namanya gak bisa gitu manasin badan itu minum obat itu butuh waktu yang panjang kadang setelah dua jam baru apa namanya hilang menggigilnya gitu kadang sejam ya paling cepat tuh 45 menit menggigil gitu dan ini terjadinya sehari tuh bisa 3-4 kali kebayang di siang hari itu bisa menggigil badan kita itu kebayang ya gitu jadi dalam waktu yang panjang gak bisa makan cuma minum doang gitu karena di mulut ini ini juga putih semua kayak ada jamur gitu gak jelas lah ya nah itu yang pertama jadi kerasa betul gimana perjuangan seorang istri ya yang kedua yang membuat mendalam itu saya gak nyangka betul ya artinya kalau selama ini yang saya tahu mungkin kalau ada temen lagi sakit atau kayak gimana tuh mungkin banyak kan yang ngeshare ucapan atau apa gitu tapi saat saya kemarin sakit itu luar biasa support dari temen-temen saya gak nyangka bolak-balik gak putus-putus dateng ke rumah nganter ini nganter itu suplemen tuh banyak banget yang nganterin termasuk nganterin makanan ada juga bantuan ngasih dana gitu luar biasa gitu saya gak nyangka majelis-majelis talim ibu-ibu termasuk sahabat-sahabat temen-temen bahkan guru-guru saya itu semuanya luar biasa dukungannya gitu ada yang beliin obat jamu apa itu namanya sinse segala macem gitu jadi yang kerasa tuh di hati saya tuh betapa temen-temen saya ini dikirimkan Allah tuh bener-bener sayang cinta gitu sama kita gitu perasanya itu kayak gitu sehingga mereka itu perhatian banget ke kita pengen banget kita sembuh gitu dia luar biasa sampai ya kayak urusan mau ke rumah sakit itu ada yang jemput segala luar biasa gitu dan ini betul-betul membuat saya ngerasa suasana kemarin tuh bener-bener mendalam gitu jadi makanya kalau dilihat postingan-postingan saya di facebook itu itu kerasa banget saya kayak nggak bisa putus-putus tuh ngucapin terima kasih kepada semua temen-temen kepada ibu-ibu majelis talim sahabat-sahabat saya yang kemudian mereka tuh sampai ngumpul sampai rapat gitu untuk bikin rencana kayak gimana nih biar saya bisa bisa ditanganin dan sehat luar biasa gitu bukan hanya yang di Bali sampai yang jauh-jauh sampai yang di Jakarta luar biasa di beberapa tempat yang lain gitu ada yang ngirimin air zam-zam ya masya Allah semua ini luar biasa makanya saya kayak nggak putus-putus gitu pengen mengucapin terima kasih banget ke semua temen-temen yang apa namanya dengan semua perhatian dari temen-temen lah gitu ya mungkin itu ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan gitu termasuk selama ini nggak pernah juga bikin video yang cukup panjang mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin sharing-sharing lagi lah video-video lagi ya semoga apa namanya Allah karuniakan kita kehidupan yang baik ya berlimpah berkah ya mudah-mudahan juga ini pandemi bisa cepat bisa kita lewatin Allah karuniakan kita hasanah dunia dan akhirat kita dan apapun yang temen-temen udah berikan Allah kembalikan kepada temen-temen dengan kebaikan berlimpah yang jauh lebih baik insya Allah sekali lagi terima kasih terima kasih kepada semuanya mudah-mudahan ukwah kita ini bisa bersambung sampai nanti Allah kumpulkan kita lagi di janatul firdausi insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati